Halo Co-Friends, kita bahas soalnya yuk, perhatikan gambar petanya ya. Gambar peta tersebut merupakan perjalanan seorang ustadz dalam ceramah agama di daerah Jawa Barat. Perjalanannya dimulai dari Jakarta. Nah sekarang kita bahas soalnya satu persatu ya. Gambar pada peta itu menunjukkan sistem koordinat Cartesius. Co-Friends masih ingat kan, pada koordinat Cartesius itu ada dua buah sumbu. Sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Lalu untuk menentukan titik koordinat, maka perhatikan dulu titik di sumbu X, lalu titik di sumbu Y-nya. Nah sekarang kita bahas satu persatu nih, yang ditanyakan kota Purwakarta terletak pada kolom apa dan baris apa. Maka kita cari tahu dulu posisi kota Purwakarta. Dimana nih posisinya? Posisi kota Purwakarta ada di sebelah sini. Nah sekarang Co-Friends perhatikan. Kolom itu adalah sumbu X-nya. Maka kita perhatikan nih, sumbu X-nya kota Purwakarta terletak pada titik berapa? Benar banget, pada titik I. Maka kolomnya itu pada kolom I. Lalu barisnya. Baris berarti perhatikan sumbu Y-nya. Kota Purwakarta pada sumbu Y terletak pada titik berapa nih? Benar banget, pada titik ke-7. Maka barisnya adalah baris ke-7. Nah kita dapat deh jawabannya. Jadi kota Purwakarta terletak pada kolom I, baris ke-7. Selanjutnya, koordinat posisi kota Purwakarta. Untuk menentukan titik koordinatnya, maka perhatikan dulu sumbu X-nya lalu sumbu Y-nya. Jadi kolom koma baris. Nah kita sudah dapat nih, kolomnya kolom I, lalu barisnya adalah baris ke-7. Maka titik koordinatnya kita tinggal gabungin. Jadi titik koordinatnya adalah I, 7. Nah sekarang kita tulis deh jawabannya. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya ko, friends.